Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunci daripada surga itu adalah sholat dan kunci daripada sholat itu adalah suci atau wudhu biasanya ini sudah tingkatan khusus sudah anuperman semua tadi kunci daripada surga itu sholat amal yang pertama kali ditanya adalah sholat ini kunci ya kunci orang tidak bisa masuk rumah kalau tidak lewat pintu dan tidak punya kunci jadi penting ya tidak akan bisa masuk surga kalau tidak punya kunci sholat tidak akan bisa masuk sholat kalau tidak punya kunci wudhu makanya wudhunya itu harus betul-betul sempurna kalau wudhunya sempurna akan memasuki sholat yang sempurna kalau wudhunya asal-asalan sholatnya asal-asalan itu sudah satu paket itu sudah satu paket wudhu bagaimana yang wudhu itu sempurna wudhu yang ketika wudhu gerak ada zikirnya tawadda'u bismillah wudhullah dengan menyebut nama Allah wudhullah dengan melibatkan Allah wudhullah dengan zikir setiap basuhan itu asal-asal-asal-asal-asal-asal-asal-asal-asal-asal-asal已經 basuhan itu basuk muka basuk tangan Saya ambil dari kitab Ikhya bahwa setiap Basuhan wudhu itu ada doanya Sebelumnya tunjukkan Masuddin Salah satu hadis Barang siapa yang wudhu Tidak ada zikirnya Maka hanya tersentuh air Barang siapa yang ketika wudhu itu ada zikirnya Ada zikirnya Maka Allah akan membersihkan jasmani rohaninya Seluruhnya Barang siapa yang wudhu tidak ada zikirnya Lam yutoh hirmin Tidak disucikan sama Allah Illa ma asobal ma Hanya tersentuh Segeri banyutok Jadi kan sering yang mana? Kutus sambil Allah Entah nonose Ayo kita sempurnakan Kalau kepingin sholatnya sempurna Kuncinya juga harus lebih Sempurna Baru tahu Dalil ini Telat Tapi tidak ada kata telamat Pak Soleh Iya Siap ya Siap Rahasia jahaya Al-Quran Tidak bisa disentuh Kecuali dengan bersih suci Sholat Juga sama Tanah suci Juga sama Semuanya yang serba suci Itu harus disentuh dengan suci juga Subuhun Kudusun Allah itu maha suci dan maha bersih Ramadhan itu bulan apa? Bulan suci Hanya bisa disentuh Hanya bisa disentuh Oleh orang yang hatinya suci Laylatul Qadar itu juga sama Tidak bisa masuk kepada Orang yang hatinya kotor Sekarang kita belajar Betul-betul belajar Ketika kita membasu muka Masuddin Doa membasu muka Allahumma bayit Bayit wajibinurika Ya Allah sinari putihkan wajahku dengan cahayamu Yaumata biyadu wujuhu awliya'ik Pada hari Putihnya bercahayanya Wajah-wajah walimu Berarti kita minta Wajah kita itu bersinar seperti walinya Allah Siap bu? Bu Jendengan nanti mementingkan wudhu Apa kecantikan? Teman Jendengan itu Kalau mau mantenan di depan cermin berapa jam Wudhu nih PKI PKI Ya Siap ya Nanti menyempurnakan Sinari putihkan wajahku Seperti Engkau memberikan cahaya kepada walimu Walataswaddu wajihi Janganlah engkau hitamkan wajahku Bizulumatika Dengan kegelapan-kegelapanmu Ya analognya seperti gelapnya malamu Alhamdulillah Yawmataswaddu wujuhu A'da'ika Seperti hitamnya wajah musuhmu Nah wajah kita itu berseri-seri Apa lesu Apa ngantuan Kalau bisa kan Wujuhu yawma idhim musfirah Satu Dua Wujuhu yawma idhim nadhirah ila rabia nazirah Wajahnya itu berseri-seri karena melihat Allah Karena melihat Allah Kalau panjendengan itu melihat gendru Lihat setan Itu kan pengaruh pada wajah Takut kan Iya Saya sering melihat orang itu Tidak ada bedanya Antara wajahnya sama gendru Tidak ada bedanya Antara minal jin Nanti Tidak ada bedanya Ya Allah Berarti kan Energinya Channelnya itu Energi Wujuhu yawma idhim musfirah Wujuhu yawma idhim nadhirah ila rabia nazirah Nanti kan nyambung dengan Simahum fi wujuhu min asaris Sujud Tidak akan bisa sujud lama Kalau wudhunya asal-asalan Ketika wudhunya itu sempurna Maka sujudnya Iftidahnya akan ketemu Ini wajah tu wajh wajhya Wajah kita ini kan Seharusnya mewakili wajahnya Allah Tapi masih mewakili wajahnya Iki loh Mari sholat wajahnya Ada bedanya Iki loh wajahnya Mari wudhu dengan orang yang tidak wudhu Ada bedanya Harus ada bedanya Kalau enggak ada bedanya Ya baru begini Mending tidak bersariat Lapa sholat Mari sholat Sandalilah Itu namanya Sebelum sholat Dan sesudah sholat kan Enggak ada bedanya Tidak ada Nah kita ini sebelum wudhu Before and after wudhu Itu kok enggak ada bedanya ya Antara kesetanan sama ketuhanan Kok enggak ada bedanya Sebelum wudhu Dan sesudah wudhu Itu kan harus ada bedanya Minimal itu fresh Dan kalau kita telaha lebih dalam Bahwa setan itu diciptakan dari api Dan api itu matinya dengan air Dengan wudhu itu dalam rangka Memadamkan keapian-apian nafsu amarah Nah sulamah itu kita padamkan Kita padamkan Anu ustad Pemadam kebakaran Enggak ada tang ustad Kalau misalnya apinya itu terlalu banyak Kemudian hanya satu tanki Cukup enggak? Nah sekarang Api kita di setan itu Anu enggak? Berkobar-kobar enggak? Berapa tahun itu? Lama kan? Berarti berkobar-kobar Kalau wudhu-nya epek-epek Enggak bisa padam itu Makanya wudhu-nya itu harus sempurna Allahumma bayit wajib Binurika yaumatab Yaduhujuh awliya'ik Ya Allah indah sekali Nanti beda wajah kita Yang kedua Ketika membasu tangan Allahumma a'tini kitabi biyamin Ya Allah berikan Catatan bukuku Amalku dengan tangan kanan Wahasifni khisabai yasirah Khisab dengan muda ya Allah Nanti ada hadis itu Di antara cirinya Umatnya Rasulullah Pada hari kiamat Menerima buku catatan Dengan tangan kanan Ada empat tanda Mukanya bercahaya Juga masuk tanda umat Rasulullah Makanya hati-hati Di balik sholat Di balik wudhu itu tanda Umati-umati Rasulullah mengenal dari sholat kita Rasulullah mengenal dari wudhu kita Siap? Siap ya? Ya Allah Allahumma a'tini kitabi biyamin Semuanya pasti menginginkan Nanti menerima Dengan tangan kanan Tapi apakah bisa? Dengan doa ini Supaya bisa Oke Membasu tangan kiri Nanti kita share ya Panjadangan sudah punya buku Kamilapu apa? Sahaya? Sudah Sambung Dibuka Belas Eh Serepot Musum yang pinter Masya Allah Hari ini ijazahnya Siap? Setelah itu dibuka Diafalkan Satu persatu Kalau panjadangan Menghafalkan Dan mengamalkan Bulan ke depan itu Cahayanya sudah beda Ilmu yang turun juga beda Saya merasakan Tadi ketika berdiri Sholat subuh Setelah saya anjurkan Tolong ya wudunya sempurna Itu berdiri aja Sudah ada gitu Iya Makanya di dalam buku itu Saya tulis Listrik ketuhanan Di antaranya Wudu yang sempurna itu Akan Memekakan Listrik ketuhanan Sebentar Panjadangan lihat Tukang tambal ban Tukang tambal ban itu Melihat bocornya Pakai apa Bias paham Bias Bocor Tau enggak Tau bocornya Amal ibadah kita Dengan wudu itu Understand Yes Makanya kita Enggak pernah lihat Bocornya Amal kita Karena wudunya Enggak sempurna Silakan wudu yang sempurna Nanti akan tahu Kebocoran Kebocoran Ini Rukumu masih bocor Ini Sujudmu masih bocor Iya kan Dengan apa Dengan air Kita ini Enggak bisa Tukang tambal ban itu Enggak bisa Enggak bisa Lihat angin Apa Lihat Apalagi Lihat Hadas Makanya melibatkan Allah Melalui air Yang tidak tahu Menjadi Tau Betul enggak Dulu ketika kita Dulu itu Tariman ketika kita Di sungai itu Ya Allah Jadi air itu Yang tidak tahu Jadi tahu Betul enggak Saya itu Pak Ruhgin ketika Lihat Saya ini kan Paling pengalaman Ban bocor Habis siaran Di radio itu Habis siaran Di radio Masa takbar Ban bocor Gusti Kek nemen ya Aku lah mari Berjuang dengan Musik Kok kamu bocor Kan seperti ini Eh Supaya Saya di kanan Tengah Tambal ban Ikhlas Ketika Lihat tukang Bang wal ban Lihat Oh ini ya Wudhu itu Kayak begini Diputar Diputar Kan gitu Tidak tahu Bocornya Amal kita Dengan air itu Ya Allah Semoga menjadi Ilmu yang Bermanfaat Kemaksiatan Tangan kanan Tangan kiri Allahumma Inni Auzubika Antuk tini Kita Bibi simali Ya Allah Aku berlindung Dari engkau Berikan kitab Catatan Dengan tangan kiri Atau dari belakang Punggung Ada dalam Al-Quran ini Ada Kita minta Perlindungan Nanti Supaya tidak Menerima Kitab dengan Tangan kiri Atau dari belakang Punggung Baik setelah itu Kepala Nah Lihat kepala itu Allahumma Ghizni Birahmatika Waanzil Alayya Mimbarakatika Ya Allah Kami minta Rahmatmu Dan turunkan Keberkahan Kebahagamu Nah ini Dasat Wa azillini Tahtazilli Arsik Ya Allah Naungi Di bawah Naungan Arrasmu La zillah Illa Zilluk Tidak ada Naungan Kecuali Naungan Allah Terutama Nanti pada hari Kiamat Yang matahari Ada di atas Kepala kita Yang keringat Itu Berjujuran Sampai ada Yang banjir Dengan Keringat Itu La zillah Illa Zilluk Naungi Ya Allah Kita minta Kepada Allah Tidak hanya Naungan Nanti Tapi Naungan Sekarang Semuanya Panas Kita Dingin Maksudnya Panasnya Hati Itu loh Panasnya Pikiran Ada Enggak Ini kok Modali Aliran Kepanasan Semuanya Enggak Aliran Lagi Dengan Itu Kalau Banyak Masalah Pikirannya Panas Panas Lebih Panas Pikiran Apa Panasnya Masalah Kadang Masalahnya Itu Cuma Sedikit Tapi Di Bahasa Mesos Apa Digoreng Goreng Ya Ibu Suka Goreng 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 Masalah Goreng Kacang Goreng Goreng Begini Itu Minta Ya Allah Dinginkan Ya Allah Dinginkan Dinginkan Doa Ini Bagus Sekali Minta Baraka Minta Naungan Langsung Dibawa Arasnya Allah Jadi Sangat Puitis Sekali Wa Adhillini Tahtadhilli Arsik Naungi Dibawa Arasmu Kalau sudah Ngomong Arasnya Allah Itu Sesuatu Yang Sangat Tinggi Arasnya Allah Itu Ada Keterangan Itu Bahwa Al-Fatihah Itu Merupakan Pembandaharaan Di Arasnya Allah Al-Fatihah Itu Seringnya Al-Fatihah Itu Kalau sudah Bilang Arasnya Allah Itu Masa Allah Subhanallah Kita Sujud Itu Juga Sujud Dibawa Arasnya Allah Oke Lanjut Masud Setelah Itu Telinga Ya Telinga Doa Mengusap Telinga Allahumma Ja'alni Minalladhina Yastami'una Al-Qawla Fayattabi'una Ahsana Allahumma Asma'ni Munadil Jannati Mal Abrar Ya Allah Jadikanlah Kami Orang-orang Yang Mendengar Firmanmu Dan Mengikuti Kebaikan Dan Perdengarkan Kami Munadil Jannah Apa Munadil Jannah Itu Panggilan Kesurga Bersama Dengan Orang Baik Apa Itu Azan Bacaan Al-Quran Itu Munadil Jannah Panggilan Panggilan Yang Mengarah Kepada Surga Itu Pekah Ini Pekah Enggak Kira-kira Langsung Bangun Apa Selimut Naik Ayo Sedekah Itu Panggilan Surga Kita Itu Kalau Panggilan Surga Itu Sering Summum Bukmun Ya Oke Ya Wala Takunu Kaladina Kalu Samikna Wahum Layas Ma'un Janganlah Kamu Menjadi Orang Yang Berkata Saya Mendengar Tapi Pada Akikatnya Tidak Mendengar Kapan Itu Maaf Makmum Ketika Imam Membaca Itu Kan Banyak Yang Mendengar Tapi Kalau Ngelamun Kemana Mana Mendengar Tapi Tidak Mendengar Panjangan Pernah Enggak Melihat Orang Ngelamun Itu Enggak Silahkan Panggil Itu Terdengar Tapi Tidak Mendengar Panjangan Silahkan Dekati Orang Ngelamun Gini Kan Melihat Tapi Tidak Melihat Ikut Sholat Ngelamun Koy Ngelok Ngelok Ngurung Ngelok 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 Ayat Ini Nyata Enggak Ono Wonge Makanya Harus Diminta Dibersihkan Zohir Batinnya Nyanyian Pendengaran Pendengaran Yang sia Sia Itu Minta Dibersihkan Minta Dibersihkan Saya Tanya Panjangan Tadi Tukang Tambal Ban Bisa Lihat Bocor Enggak Panjangan Bisa Enggak Mengingat Fail-fail Kemaksiatan Telinga Bless Bisa Lali Ngerasani Nempel Nempel Langgini Maka Nekoran Nggak Bisa Masuk Tapi Kalau Ngerasain Sensornya Itu Sensornya Negatif Kalau Sensornya Negatif Tadi Itu Ngantuk Loh Dia Ngerasain Langsung Lihat Dibalik Wocor Al-Quran Ada Apa Dengan Telinga Kita Lihat Ini Saras Saras Telinga Ini Coba Kemaksiatan Kira-kira Nempel Dan Mendara Daging Disini Minta Kepada Allah Dibersihkan Minta 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 Jangan Sampai Sump Mumpuk Mun Umyum Jangan Sampai Walatak Kunuk Ladzina Kalu Samina Wa Umla Isma Jangan La Engkau Menjadi Orang Orang Yang Ngomong Gekok Kurung Nung Kulung Nung 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 Gampangan Ngin Dengan Kan Ngantuk Kurung Nggak Nggak Nyindir Iya Ketika Ngantuk Loh Apa Mau Sinter Nung Nung Betul Nggak Baik Saya Menjelaskan Tapi Njendengan Itu Banyak Masalah Dan Terpikir Oleh Masalah Itu Masuk Nggak Nggak Mendengar Tapi Tidak Mendengar Itu Sudah Real Mendengar Tapi Tidak Mendengar Itu Sudah Real Makanya Saya Tidak Percaya Mendengar Saya Tapi Saya Minta Kepada Allah Ajari Mendengar Yang Betul Betul Mendengar Itu Sampai Ada Ayat Sampai Khotib Itu Bulat Balik Ansitu Wasmau Saking Khusu Menang Keturut Itu Kan Saking Menerap Ayat Masuk Nggak Ngun Bro Betul Nggak Itu Itu Khotib Ngomong Sendiri Jamaah Nya Jangan Jangan Sholat Kita Juga Seperti Itu Sholat Melamun Kemana Mana Itu Kan Pada Hakikatnya Tidak Sholat Sholat Melamun Kemana Mana Itu Kan Pada Hakikatnya Tidak Melihat Kata Kunyinya Pada Hakikatnya Kita Minta Pada Hakikatnya Mendengar Kita Minta Pada Hakikatnya Melihat Kita Minta Pada Hakikatnya Memaham Itu Seperti Apa Nanti Kita Akan Terkejut Ketika Disingkap Oleh Allah Telinga Kita Ketika Disingkap Oleh Allah Pikiran Kita Loh Seperti Ini Berarti Kita Sudah Lama Kita Sudah Lama Merasa Mendengar Allah Mengatakan Wahum Layat Ma'un Ambil Sama Seperti Wa minan Nasi Mayyakulu Amanna Billahi Wabil Yawmil Akhiri Wa Mahum Bimu'minin Dan Banyak Di antara Manusia Yang Imannya Itu Baru Ya'kulu Baru Berupa Ucapan Baru Berupa Lesan Wahum Layat Hakikatnya Hatinya Itu Belum Beriman Jadi Kita Masuk Kepada Hakikatnya Pada Hakikatnya Sholat Pada Hakikatnya Wudhu Pada Hakikatnya Membaca Al-Quran Kalau Sudah Menggunakan Kata Kunci Pada Hakikatnya Berarti Menggunakan Hati Dan Ruh Saya ulangi Menggunakan Hati Dan Ruh Kita Bersihkan Setelah Telinga Kemudian Kaki Nah Kaki Itu Masya Allah Setelah Saya Amati Nyambung Kepada Hadis Wailun Lil Akkobi Minan Nar Rasul Sendiri Mewanti Banyak Sekali Kaki Kaki Yang Masuk Neraka Gara Gara Wudhunya Membasu Kaki Tidak Sempurna Tolong Amati Bagian Kaki Itu Ada 6 Bunggung Kaki Telapak Kaki Tumit Mata Kaki Selah Selah Jari Dan Selah Selah Kuku Selah Selah Kuku Jangan Fokus Melebihkan Melebihkan Kepada Lutut Fokus Disini Selah 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 Pelan Terus Gimana Ustadz Kalau Wudhunya Cuma Gini Doang Tidak 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 Bisa Kok Kaki Ini Daerah Bawah Dan Rawan Kotor Belum Lagi Bu Kalau Ditapur Kena Minyak Tidak Ada Cat Apalagi Cat Dunia Semoga Semoga Paham Kiasan Cat Dunia Itu Kalau Ke Masjid Nanti Dulu Tapi Kalau Nyari Duit Fafirru Ilal Fulus Bukan Fafirru Ilal Fafirru Ilal Fafirru Ilal Dunia Ini Kalau Ke Dunia Itu Energi Gini Betul Tapi Kalau Kepengajian Sepurone Asam Murad Kukoyoi Kambu Kuk Koyoi Saya Kok Curiga Ini Gimana Ngaji Ngaji Apa Enggak Koyoi Wateng Kumulus Lu Koyoi Berarti Kan Jaluk Ya Allah Tapi Kalau Bagi Bagi Uang Fafirru Ada Apa Dengan Kaki Kita Itu Jujur Kaki Kita Itu Kalau Masjid Teringan Apa Berat Ya Kan Kita Akui Berat Jadi Kaki Kita Itu Masih Diikat Oleh Hubud Dunia Masih Diikat Dengan Sughlu Kesibukan 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 Itu Ya Allah Mintalah Kepada Allah Supaya Ringan Ke Baitullah Ke Masjid Ke Hal Hal Fisa Bilillah Itu Ringan Diringankan Saya Bukan Bicara Tentang Lemuh Dan Kurus Kalau Bicara Ini Ya Allah Ya Karim Saya Kan Sholat Dengan Sholat Ini Kenapa Ketika Berdiri Sholat Itu Sebentar Rasanya Lama Betul Karena Kakinya Belum Dibersihkan Kakinya Belum Dibersihkan Lihat Ini Doanya Seperti Apa Mari Kita Lihat Doanya Seperti Apa Allahumma Sabit Qadami Ala Sirotil Mustaqim Ya Matazilu Akdami Finnar Ya Allah Tekukan Telapak Kakiku Di Atas Sirotil Mustaqim Yang Ketika Itu Banyak Telapak Kaki Yang Masuk Neraka Baik Nerakanya Sholat Atau Nerakanya Nanti Siapkan Mas Sirotil Mustaqim Itu Seperti Apa Kalau Kita Tidak Minta Bantuan Allah Tidak Akan Bisa Karena Sirotil Mustaqim Lebih Kecil Daripada Rambut Lebih Tajam Daripada Pisau Ini Kiasan Ini Kiasan Lebih Kecil Dari Rambut Lebih Tajam Daripada Pedang Panjangan Bisa Lihat Nggak Rambut Digelap Gulita Nggak Bisa Kan Nggak Bisa Belum Lagi Dibelah Coba Seperti Ini Sirotil Mustaqim Seperti Ini Kira-kira Banyak Yang Selamat Atau Jatuh Saya Dan Dengan Sholat Untuk Meraih Khusu Aja Banyak Yang Selamat Atau Jatuh Kenapa Tidak Wadi Dan Tidak Takut Ya Karena Tidak Punya Ilmu Dikiranya Gampang Gitu Sirotil Mustaqim Dikiranya Gampang Yang Namanya Ihdina Sirotil Mustaqim Begini Ini Kalau Ngantuk Lu Kur Nggak Lu Nguno Sambil Al-Fatihah Kau Wani Ngantuk Ya Allah Sambil Sambil Ngantuk Wai Lu Nguno Ngaji Lu Ini Ngantuk Medeni Ustaz Seperti Ini Jadi Al-Fatihah Kita Itu Taruh Ini Nanti Kematian Kita Itu Di Ibn Sirotil Mustaqim Kita Persiapkan Mati Sebelum Mati Jalan Pulang Kita Itu Disiapkan Di Al-Fatihah Itu Kapan Ihdina Sirotil Mustaqim Dengan Disempurnakan Telapak Kaki Kita Kalau Gitu Itu Luar Biasa Ya Solat Itu Luar Biasa Ya Al-Fatihah Itu Luar Biasa Sampai Ilar Ruhi Al-Fatihah Saking Luar Biasanya Tapi Sing Masuk Nggak Ngerti Nggak Ngerti Bula Balik Ihdina Sirotil Mustaqim Meremelek Meremelek Apa Nggak Lugur Ihdina Sirotil Mustaqim Saya Itu Ketika Ihdina Sirotil Mustaqim Bayang Nokoy Ndlai Rambut Yang dibelak Dari Ngetuk Maksudnya Ngetuk Ngetuk Kan Harus Menggunakan Perasaan Itu Sampai Ketemu Yang Namanya Ihdina Sirotil Mustaqim Makanya Nabi Ibrahim Sampai berkata Kul Innani Hadani Rabbi Ila Sirotil Mustaqim Hanya Semata Mata Hidayah Saya Menemukan Sirotil Mustaqim Hanya Semaka Mata Hidayah Maksudnya Begini Dengan Itu Kalau Baca Al-Fatihah Itu Kedah Ngemis Ihdina Sirotil Mustaqim Untuk Menemukan Hablullah Apa Hablullah Sambungannya Koneknya Kadang Ketemu Kadang Tidak Bu Bu Kadang Ketemu Kadang Tidak Jendengan Itu Merasakan Ketemu Atau Tidak Belas Gasok Gasok Membedakan Karena Tidak Pernah Mencari Dikirani Gampang Lebih Kecil Daripada Benang Dan Lebih Tajam Daripada Pedang Itu Kiasan Kiasan Di dalam Al-Quran Disebutkan Bahwa Sirotil Mustaqim Ini Sering Dibuntu Sering Dibuntu Oleh Setan Dibuntu Dari Depan Dibuntu Dari Belakang Oke Aku Akan Datang Membuntu Sirotil Mustaqim Ini Dari Depan Dan Dari Belakang Jadi Tidak Gampang Karena Tidak Gampang Otomatis Kulau Panjendengan Itu Kedah Membersihkan Muka Tadi Muka Kemudian Tangan Apa Kepala Kemudian Telinga Jelas Ini Tolong Kola Iblis Berkata Ya Fabima Agwaitani Ini Agak Balas Jendam Silahkan Dengarkan Balas Jendam Iblis Ketika Dikeluarkan Dari Dari Surga Itu Loh Fabima Agwaitani Karena Engkau Ya Allah Menghukum Saya Tersesat La Ak Udanna Lahum Sirotokal Mustaqin Saya Iblis Benar-benar Akan Menghalang Halangi Dari Jalan Engkau Yang Lurus Sirotokal Mustaqin Tadi Loh Dihalang Halangi Seperti Apa La Tiyannahum Mimbaini Aidihim Tak Hadang Dari Depannya Wa Min Falvihim Tak Hadang Dari Belakangnya Wa An Aimanihim Tak Hadang Dari Kanan Wa An Sama Ilim Dari Kirinya Wala Tajidu Aksaruhum Syakirin Maka Engkau Akan Menemukan Manusia Yang Banyak Tidak Bersyukur Seperti Ini Iblis Menghadang Sirotokal Mustaqin Baik Dengan Merasakan Perang Gak Ketika Iblis Sirotokal Mustaqin Belas Kenapa Sudah K.O Sekian Tau Tapi Kalau Kita Iblis Sirotokal Mustaqin Setiap Membaca Itu Perang Setiap Itu Akan Tau Sulit Dan Dapat Sulit Dan Dapat Kalau Saya Sendiri Pasti Gak Akan Ketemu Tapi Ketika Melibatkan Allah Ketemu Konek Nya Oh Ini Baha Mas Sanyi Disini Sebutkan Sirotokal Mustaqin Apa Yang Dimaksud Sirotokal Mustaqin Aytorikul Haqqi Wasabilun Najah Jalan Kebenaran Dan Jalan Menuju Najah Najati Keselamatan Ini Ini Bicara Tenang Fitun Ya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Semoga Menjadi Ilmu Bermanfaat Tolong Jawab Sirotol Mustaqin Ini Bisa Disentuh Oleh Hati Yang Kotor Baten Saget Quran Baten Saget Sholat Baten Saget Terus Ustadz Kalau Saya Kotor Kira-kira Ketemu Sirotol Mustaqin Setan Apa Enggak Ya Kotor Dengan Kotor Itu Nyambuk Bersih Dengan Bersih Itu Nyambung Tunjukkan Ayat Masuddin Al-Khabisatulil Khabisina Wal-Khabisuna Lil-Khabisat Perempuan Jelek Untuk Laki-laki Jelek Laki-laki Jelek Untuk Perempuan Jelek Pasale Ojo Tersinggung Laki-laki Laki-laki Baik Untuk Perempuan Baik Perempuan Baik Untuk Laki-laki Baik Jadi Jadi Dengan Tahu Lalat Lalat Itu Mencari Apa Lalat Itu Mencari Bangkai Dengan Tahu Tawan Tawan Itu Cari Apa Madu Pernah Tersesat Tersesat Tidak 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 Orang Yang Sholat Kepengen Sholat Kemudian Ketemu Ustadz Ketemu Orang Yang Sama-sama Sholat Kepengen Teman-teman Ketemu Tidak Tidak Ada Makmum Yang Sholat Itu Asal Asalan Ketemu Imam Yang Ugal Ugal Nah Cocok Ada Makmum Yang Asal Asalan Ketemu Imam Yang Khusuk Semaren Baik Ketemu Baik Ya Jelek Ketemu Jelek Quran Itu Baik Suci Dan Bersih Tidak Bisa Disentuh Dengan Yang Kotor Tidak Pernah Yang Namanya Lebah Tersesat Kebangga Itu Tidak Pernah Lalat Tersesat Mencari Madu Itu Betul Tidak Almar Um Aman Ahab Seseorang Itu Akan Bersama Dengan Yang Dicintai Kalau Sesama Cinta Sholat Ya Ketemu Di Sholat Kalau Sesama Cinta Al Quran Ya Ketemu Di Al Quran Kalau Sesama Cinta Gowes Ya Ketemu Di Sepeda Itu Kalau Senang Catur Ya Ketemu Di Situ Kalau Sesama Cinta Masjid Ya Ketemu Di Masjid Semoga Kita Kita Nanti Bertemu Dengan Rasulullah Rasulullah Itu Cinta Sholat Kira-kira Kalau Kita Mempelajari Sholat Itu Rasulullah Tahu Enggak Jelas Ini Ya Jelek Untuk Jelek Baik Untuk Baik Al Khobisat Lil Khobisina Wal Khobisuna Lil Khobisat Perempuan Jelek Untuk Laki-laki Jelek Diulangi Laki-laki Jelek Untuk Perempuan Jelek Kek Yakin Makanya Jangan Terlalu Ideal Kita Ini Muka Kita Itu Nilainya Enam Minta Nilai Sembilan Gak Nyambung Ya Wattayyibat Tulit Toyibina Wattayibuna Littoyibat Perempuan Baik Untuk Laki-laki Baik Laki-laki Baik Untuk Perempuan Jelek Allah Itu Tidak Bisa Didekati Oleh Hati Yang Jelek Al-Quran Sholat Itu Tidak Bisa Didekati Oleh Hati Yang Jelek Butuh Hati Yang Bersih Ya Wuduh Wuduh Diri Diri Ya Allah Seperti Ini Ajaran Islam Itu Nggak Ada Ujung Nya Itu Seperti Ini Belajar Al-Quran Nggak Ada Pinggirnya Kullau Kanal Bahru Seperti Samudra Nggak Ada Ujung Sayyidina Usman Bin Afan Berkata Kita Sebut Semoga Kita Nanti Bersama Al-Mar'u Ma'amil Ahabda Ya Allah Mas Sali Ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Umas Berkata Lau Tawurad Kulubukum Mas Samitum Fi Kalami Rabbikum Andai Kata Hatimu Itu Bersih Maka Sekali Kali Kamu Tidak Akan Pernah Kenyang Dengan Firman Allah Membaca Al-Quran Itu Tambah 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 Andai Kata Hati Kita Itu Bersih Itu Merasa Haus Dengan Firman Allah Usman Lau Tawurad Kulubukum Mas Samitum Ming Kalami Rabbikum Ya Subhanallah Ketika Bersih Ketika Bersih Rasanya Kepingin Membaca Laki Membaca Laki Membaca Laki Akan Menemukan Ayat Yang Sama Tapi Maknanya Beda Bawahnya Masudin Tidak Ada Perkataan Yang Terindah Kecuali Perkataan Kekasihnya Perkataan Yang Terindah La Say'a Indal Muhibbin Akhal Lam Kalami Mahmubin Tidak Ada Perkataan Yang Paling Manis Paling Indah Kecuali Perkataan Kekasihnya Solat Kita Seperti Itu Apakah Bacaan Al-Quran Kita Seperti Itu Jangan Panjang Minta Diputus Minta Didiskon Ya Kita Kita Ini Siapanya Allah Kalau Wakilnya Allah Kalau Sudah Kekasihnya Allah Kalau Sudah Kekasihnya Rasulullah Bacaan Al-Quran Ada Rasanya Bacaan Hadis Itu Juga Sudah Ada Rasanya Dan Apa Yang Dikatakan Oleh Usman Bin Afan Itu Mengiyakan Ya Allah Tapi Saya Masih Jauh Ya Kita Berusaha Bersih Sedikit Aja Ya Pak Yosuf Kita Berusaha Bersih Sedikit Aja Itu Membaca Al-Quran Itu Ya Allah Kemarin Tidak Paham Jadi Paham Ketika Dibersihkan Ayat Yang Sama Ayat Yang Serupa Tapi Tidak Sama Makjib Itu Makjib Itu Beda Itu Usman Bin Afan Sekarang Abu Bakar As Siddiq Seperti Apa Beliau Ketika Membaca Al-Quran Mudah Menangis Dan Setiap Pagi Itu Selalu Menjemur Al-Qurannya Karena Basah Dengan Air Mata Ibu Ibu Setiap Pagi Nyemur Apa Ya Allah An Ummil Muminina Aisyah Radiyallahu Anha Semoga Kita Nanti Bersama Dengan Sayyidah Aisyah Ibu Siap Mencontoh Aisyah Siap Kita Sebut Kita Sebut Kita Sebut Al-Mar'u Ma'aman Ahabba Aisyah Bersabda Berkata Kana Abu Bakar Rojulan Bukaan Sayyidina Abu Bakar Itu Seorang Laki-laki Yang mudah Menangis La Yamliku Aynayhi Iza Kor'al Quran Ketika Membaca Al-Quran Selalu Menetaskan Air Matah Apakah Kita Bisa Bismillah Bismillah Tolong Bimbing Ya Allah Tolong Bimbing Ya Allah Gitu Berarti Hatinya Sayyidina Abu Gabar Itu Sudah Konek Sudah Nyambung Sudah Bersih Sudah Bersih Kalau Belum Konek Belum Nyambung Berarti Masih Kotor Berikutnya Umar Bin Khotob Bagaimana Ketika Beliau Membaca Al-Quran Juga Meneteskan Air Mata Ketika Membaca In Nama Asku Basi Wah Husni Ilallah Saya Hanya Mengeluh Tentang Kesusahan Saya Dan Kesedihan Saya Kepada Allah Berarti Curhatiku Yang Bener Menung So Penang Kusia Allah Aku Curhat Ya Ini Menangisnya Sayyidina Umar Bin Khotob Makanya Rasulullah Abu Bakar Umar Bin Khotob Makam Itu Jejer Almar'u Ma'aman Ahabda Seseorang Itu Nanti Akan Bersama Dengan Orang Yang Dicintai Tiga Sahabat Ini Lihat Ini Tiga Sahabat Ini Dunianya Bersahabat Alam Barzanya Alam Barzanya Bersahabat Insya Allah Nanti Akhirat Itu Bersahabat Semakin Meneguhkan Kepada Kita Bahwa Seseorang Itu Nanti Akan Bersama Dengan Orang Yang Dicintai Dengan Ini Senang Nggak Kalau Ada Orang Membaca Al-Quran Kemudian Berjujuran Air Mata Senang Apa Fitnah Temen Kutoro Utang Yake Kutang Nang Semuanya Senang Bener Ada Yang Fitnah Karena Setiap Nikmat Itu Pasti Ada Yang Hasud Warung Rami Si Ini Enggak Rami Wadukun Satu Cintanya Satu Ditolak Wadukun Merti Enggak Pasti Ada Itu Antara Allah Dan Setan Itu Pasti Ada Itu Al-Maru Sekarang Kita Tunjukkan 12 Sahabat Rasulullah Yang Ketika Membaca Al-Quran Itu Mudah Menangis Ini Kita Sebut Kita Ya Allah Ternyata Ternyata Sahabat Sahabat Dulu Ya Seperti Ini Senang Karena Sedikit Sudah Mengalami Kalau Belum Mengalami Bimbing Ya Allah Jangan Fitnah Jangan Suuzun Kalau Nama-nama Ini Sudah Disebut Semoga Kita Bersamanya Secara Rohani Kita Kan Gak Gak Pernah Ketemu Secara Fisik Tapi Secara Rohani Rohani Lewat Al-Quran Rohani Lewat Hadis Semoga Faham Maksudnya Itu Ini Kan Selalu Kita Batin Assalamualainya Wa Al-Ibadillahi Solihin Kita Doakan Ini Kalau Kita Sebut Sebut Kira-kira Rohnya Tahu Enggak Tahu Kalau Kita Mengamalkan Wudhu Betul-betul Wudhu Rasulullah Tahu Tahu Kalau Kita Mengamalkan Sujudnya Betul-betul Tahu Dan Nanti Di Sana Itu Sudah Tidak Berlaku Saya Umat Mua Aura Amalan Ini Yang Nanti Akan Bicara Lebih Jujur Daripada Lesan Betul Kalau Saya Bahasakan Berarti Channel Ketemu Channel Hati Ketemu Hati Ini Hatinya Sudah ada Al-Qurannya Berarti Nanti Di akhirat Diikat oleh Al-Quran Dan Al-Quran Yang Milik Wih Koncom Quran Sing Milik Itu Bu Bu Seperti Apa Quran Milik Itu Quran Mengajukan Tiga Hal Kepada Orang Yang Membaca Al-Quran Orang Yang Mengaji Al-Quran Satu Pakaikan Mahkota Dua Pakaikan Sutra Tiga Ridhoi Ya Allah Nanti Kalau Dihadapan Allah Kemudian Diberikan Safaat Al-Quran Sesama Mendapatkan Safaat Quran Kira-kira Ketemu Enggak Ketemu Dan Hati-hati Sholat Itu Juga Mampu Memberikan Safaat Dan Sholat Itu Mampu Bicara Nanti Amal Ibadah Kita Itu Nanti Mampu Bicara Dan Bersaksi Di Hadapan Allah Yawma Nakhtimu Ala Afwahihim Watukallimuna Aidihim Watashadu Kanu Yaksibun Jelas Ini Quran Datang Kepada Allah Pada Hari Kiamat Mengajukan Satu Ya Allah Torong Berlimah Kota Bagi Yang Membaca Dan Mengkaji Al-Quran Dua Pakaikan Kain Sutra Ya Allah Tiga Irdo Anhu Ridho Ya Allah Coba Ini Kemarin Sudah Kita Rekam Tidak Ada Teman Yang Sejati Kecuali Al-Quran Jenengan Ini Kalau Masuk Rumah Hantu Tempat Angker Itu Mesti Hati-hati Mbak Nun Sewu Mbak Lampu Jenengan Ngoten Mbak Dikerasukan Betul Nggak Betul Nggak Tapi Apakah Ketika Jenengan Masuk Musola Al-Ihlas Koyong Unu Jenengan Yang pernah Enggak Megang Keres Itu Kalau Ada Khodam Hati-hati Enggak Hati-hati Kenapa Pusaka Keramat Betul Enggak Khawatir Sing Nurang Muring Lu Kur'an Kepok Keramat Guru Apakah Kita Memperlakukan Al-Quran Sudah Seperti Itu Belum Ngedung 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 Yang punya Al-Quran Itu Murang Muring Itu Makanya Ada Hadis Wal-Quran Hujatun Laka Al-Alaika Quran Itu Bisa Memberikan Safaat Dan Mampu Melaknat Denggersi Itu Pernah Terjadi Tidak Saya Sebutkan Golongan Ik Itu Punya Keyakinan Bahwa Quran Yang Asli Itu Ada Dilahu Mahfud Kemudian Yang Bersangkutan Nekat Quran Didudui Quran Didudui Setelah Quran Didudui Istrinya Hamil Melahirkan Anak Tidak Punya Dubur Murang Muring Kan Mau Coba Silahkan Di depan Kaabah Di Tanah Suci Sumber Titik Sini Joko Kaabah Tanah Suci Murang Muring Aku Ngerti Kok Hotel Aku Ngerti Kaabah Ditutup Ditutup Pulang Ke Hotel Itu Tiga Hari Tiga Malam Mau Coba Sekali Kali Coba Berhak Yakin Betul Nggak Di Tanah Suci Itu Jangan Main Main Alhamdulillah Terima Kasih Ilmu Demi Ilmu Ini Turun Barokah Panjendengan Dirakat Mulai Solat Tahajud Dirakat Solat Subuh Dilanjutkan Dengan Kajian Semoga Ini Sebagai Saksi Cinta Kita Kepada Allah Dan Rasulullah Cinta Kita Kepada Sahabat Tabi'in Dan Orang-orang Soleh Lihat Saya Semoga Tidak Bertepuk Sebelah Tangan Semakin Kita Amanah Nanti Semakin Diketemukan Orang-orang Hibat Ikil Orang-orang Hibat Kok Ini Awak Mugit Turun Ngopo Enggi Belajar Lagi Belajar Lagi Belajar Lagi Kemarin Barokhin Kita Contohkan Seperti Jendengan Itu Kalau Buka Album Ikut Dilei Foto Sopo Fotoku Itu Kalau Album Gak Ada Foto Kita Tapi Kalau Ada Betul Enggak Sama Ketika Membaca Al-Quran Kalau Tidak Ada Potret Kita Tapi Kalau Ada Potret Kita Mandek Itu Apalagi Kalau Ayat Ini Adalah Jawaban Masalah Masalah Kita Terdian Ya Seneng Seneng Masalah Kita Ini Lembut Ketika Dibacakan Al-Quran Itu Berjujuran Ternyata Di Ayat Al-Quran Ini Adalah Jiri Jiri Ali Surga Ada Kabar Gembira Buka Surat Al-Mu'winun Gak Ada Diri Kita Ternyata Di Al-Kafirun Atau Pindah Di Al-Munah Al-Munah Fikun Panjir Dengan Itu Surat Tipe Di mana Apa Tipe Ya Allah Ya Karim Ya Allah Ya Karim Ketika Kita Mentirakati Ihtinas Sirotul Mustahkim Mentirakati Ihtinas Terus Dapat Secerca Cahaya Cahaya Kemudian Ada Keterangan Dari Ulama Ya Allah Bener Kenapa Karena Ulama Ini Lebih Duluan Mentirakatinya Jenengan Itu Kalau Buka Hp Youtube Itu Yang Seneng Seneng Gak Kalau Gak Seneng Lewat Acara TV Yang Gak Seneng Lewat Iya Jenengan Itu Kalau Buka Al-Uquran Seneng Yang Mana Konos Seneng Ustaz Masa 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 Ini Hufatul Jannatu Bimakari Hufatul Nari Bimakari Maaf Hufatul Jannati Bimakari Hufatul Nar Bishahwat Surga Itu Diliputi Oleh Sesuatu Yang Dibenci Oleh Nafsu Dan Raka Itu Sesuatu Yang Diliputi Oleh Seneng Sahwat Siapa Siapa Pilih Mana Tidur Atau Tahajud Nafsu Kita Pasti Milih Tidur Pilih Mana Sedekah Atau Mengumpulkan Harta Nafsu Nafsu Kita Pasti Pilih Ngumpulkan Berarti Paham Surga Itu Diliputi Oleh Sesuatu Yang Diliputi Oleh Nafsu Enak Enak Eturuh Dikongontangi Tahajud 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 Karena Menuju Jannah Diliputi Oleh Sesuatu Yang Tidak Disenangi Dengan Pilih Mana Sholat Cepet Dengan Sholat Yang Tumah Nenah Khusuk Cepet Enak Mana Santai Duh E Ake Santai Duh Ake Nafsu Itu Tuyul Makanya Kita Itu Mau Diproduk Tuyul Minal Jindati Warna Tapi Tidak Sadar Biasa Tuyul Ketemu Tuyul Jawab Nafsu Pilih Mana Buka Ape Sama Buka Al-Quran HP Khusuk Mana HP Pilih Zikir Atma Rasani Oh Ya Allah Ya Karim Kita Itu Beli Mana Sholat Yang Temenan Sama Asal Asalan Kalau Bisa Kan Amal Minimalis Pahala Masimalis Kalau Bisa Kan Kerja Santai Kemudian Gajiannya Cari Perusahaan Dwi Wis Gak Indun Dwi Wis Ini Kalau Diikut Di Kemau Nafsu Kita Indun Itu Rusa Rusa Betul Gak Itu Masya Allah Jadi Kebanyakan Ibadah Kita Itu Masih Motif Itu Nafsu Ibadah Santai Pahalanya Banyak Kerja Santai Kemudian Gajinya Ya Allah Masih Gitu Sekarang Kita Kita Sempurnakan Iyaka Nakbudu Nakbudu Itu Menyembah Nakbudu Itu Mempersembahkan Amal Yang Terbaik Insya Allah Nanti Nasta'in Nasta'in Itu Doa Nasta'in Itu Minta Nasta'in Itu Gaji Kalau Kita Mempersembahkan Kerjaan Yang Terbaik Insya Allah Gajinya Baik Ditambah Dengan Boss Kita Itu Kalau Lebih Baik Ketika Kita Bekerja Baik Di Atas Baik Dan Lebih Baik Itu Banyak Bonusnya Banyak Bonusnya Fokuskan Mempersembahkan Ibadah Yang Terbaik Itu Nanti Gaji Pahala Itu Ngikut Tapi Kalau Motivasi Kita Itu Gaji Motivasi Kita Itu Pahala 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 Kita Punya Karyawan Yang Motivnya Itu Gaji Sedangkan Kerjaannya Itu Tidak Pernah Beres Enaknya Diapakan Karyawan Ini Mulai Hari Ini PHK Kita 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 Ini Sering Motivnya Waiyakan Nesta Bukan Motivnya Iyakan Nak Budu Nak Budu Itu Mempersembahkan Yang Terbaik Berusaha Yang Terbaik Dan Allah Itu Mahabai Dan Pasti Tahu Itu Bukan Pura-pura Baik Yang Betul Baik Baca Al-Quran Berusaha Baik Zikir Berusaha Baik Dan Allah Itu Tidak Memaksa Kita Yang Tidak Lebih Baik Dan Allah Itu Sabar Menunggu Proses Baik Kita Tahan Dengan Kelop Kelop Ya Ustaz Baik Siap 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 Baik Iya Kan Makanya Terima kasih Ustaz Keluarga Pak Yukur Keluarga Mabrur Itu Artinya Proses Baik Kalau Dalam Istilah Kesalahan Itu Remedi Saya Ketika Dari Tanah Suci Itu Di Pesawat Wala Ternyata Mabrur Itu Remedi Diulang Lagi Lebih Baik Nah Biasanya Remedi Itu Seharusnya Lebih Baik Apa Lebih Jelek Nilainya Ada Remedi Tapi Nilainya Jelek Ya Ngerti Wudu Yang Sempurna Itu Nanti Akan Proses Menjadi Orang Baik Orang Baik Semakin Disempurnakan Wudunya Itu Nanti Akan Menjadi Baik Semakin Disempurnakan Sholat Ini Nanti Akan Menjadi Orang Baik Orang Baik Baik Akhirnya Nanti Ketika Ketika Inal Inal Iki Api Temen 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 Lu Ya Panjenangan Tahu Mengiringi Jenazah Itu Dengan Sebagai Saksi Apakah Jenazah Ini Tiang Soleh Terima Kemudian Allah Istrinya Juga Mendekat Kepada Allah Tambah Dekat Apa Jauh Dekat Ini Namanya Didekatkan Allah Hati Dengan Hatinya Didekatkan Allah Taha Abafillah Sebaliknya Kalau Suami Tidak Mendekat Kepada Allah Kalau Istri Jauh Enggak Ini Jauh Jauh Atau Salah Satu Salah Satu Suaminya Ke Allah Istrinya Enggak Jauh 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 Hati Hati Nanti Didekat Ini Laki Laki Yang Satu Channel Nanti Understand Paham Paham Istrinya Kan Berketuhanan Tapi Suaminya Kan Berketuhanan Istrinya Tidak Berketuhanan Hati Hati Nanti Diisi Perempuan Yang Berketuhanan Nanti Sering Terjadi Kok Mando Mando Makanya Suami Istri Terus Satu Tanya Satu Channel Seiring Dan Seiringnya Itu Wajah Ma'ah Baina Kuma Fihon Disinergikan Sama Allah Disinergikan Dipertemukan Berarti Tadi Betul Nggak Uta Tifan Al Khabi Satu Dil Khabi Sina Nyambung Gak Kira-kira Perempuan Celek Untuk Laki Laki Celek Ya Kalau Suami Kita Baik Istri Baik Nengan Nggak Baik Nanti Ketemu Yang Baik Baik Ternyata Semoga Dijaga Allah Subhanahu Itu Itu Akan Menjadi Saksi Wajah Ma'ah Baina Kuma Fih Khair Dipertemukan Disinergikan Wajah Ma'ah Allah Itu Punya Nama Jami Mensinergikan Wajah Ma'ah Baina Kuma Fih Khair Dipertemukan Dipertemukan Dengan Orang-orang Shaleh Baik Ada Nabi Nuh Ada Nabi Nuh Ada Di Surat Ayat 45 Nabi Nuh Itu Berdoa Ya Allah Tolong Selamatkan Anakku Kanan Karena Dia Itu Keluargaku Ayat Berikutnya Menjawab Nuh Kanan Itu Bukan Keluargamu Karena Dia Bukan Orang Shaleh Secara Syariat Wong Jendengi Anak Darahnya Dan Dagingnya Itu Keluarga Enggak Keluarga Tapi Secara Hakikat Tidak Diakui Keluarga Karena Bukan Orang Shaleh Jadi Hati-hati Belum Tentu Di Dunianya Keluarga Nanti Di Akhirat Itu Keluarga Yang Menjadikan Keluarga Hakikat Itu Keimanan Dan Kesolehan Jadi Ketika Kita Tahiat Akhir Ketika Wa Ala Ali Wa Ala Ma'ali Itu Keluarga Semoga Kita Nanti Satu Keluarga Dan Keluarganya Para Nabi Dan Orang Orang Soleh Itu Nanti Lintas Negara Lintas Dunia Paham 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 Ketika Saya Jadi Imam Dengan Menjadi Makmu Aku Janikun Delai Keluarga Ku Menih Paham Paham Iya Keluarga Secara Rohani Bukan Sebatas Keluarga Anak Tapi Keluarga Secara Rohani Jadi Solat Itu Ternyata Kayak Gitu Keluarga Menih Yang Sekarang Itu Sudah Dikumpulkan Ya Nanti Di Surga Kayak Gini Amin Paham Maksudnya Ya Nanti Surga Kayak Gini Kita Bersama Siapa Di Dunia Ya Nanti Bersama Siapa Di Sana Berarti Kan Betul Almar Umah Aman Ahab Seseorang Itu Akan Bersama Dengan Orang Yang Dicintai Kalau Sekarang Kita Kerasan Dengan Orang Sholeh Berarti Di Akhirat Itu Ketemu Dengan Orang Sholeh Sekarang Saja Itu Alergi Dan Anti Air Dengan Orang Sholeh Gak Enak Anti Air Baru Saya Kadang Bingung Anti Air Maksud Koleh Kene Banyu Apa Kene Banyu Apa Apa Kope Itu Ada Tulisannya Anti Itu Maksud Apa Itu Tidak Boleh Kena Air Apa Kena Air Tidak Apa Ya Allah Kalau Sekarang Kita Alergi Di Majlis Taklim Alergi Ketemu Dengan Orang Orang Sholeh Kemudian Nanti Ketujana Ketemu Orang Sholeh Logika Mana Kira Kira Itu Sekarang Saja Itu Sholat Aja Ditolak Aja Ditolak Itu Maksud Nggak Bisa Khusus Itu Loh Ditolak Makanya Nanti Diakhiran Itu Bisa Jadi Ditolak Na'udzubillah Ibn Tolak Itu Bahasa Arab Mardut Semoga Umrah Mabrur Diterima Bukan Mardut Mardut Itu Ditolak Itu Masya Allah Ada Rasanya Diterima Itu Juga Ada Rasanya Kalau Diterima Sholat Lama Rasanya Sebentar Kalau Ditolak Itu Rasanya Sebentar Rasanya Lama Duduk Dengan Orang Soleh Itu Kalau Hatinya Nyambung Lama Itu Rasanya Sebentar Ayo turu Ayo mermoh Ini Kan Dua Arah Betul Kalau Dua Arah Ini Berjam Jam Gimana Kekasih Itu Dua Arah Makanya Berjam Jam Rasanya Sebentar Jadi Kita Ngaji Ini Betul Dua Arah Nyenangkan Terasa Disini Ada Sajian Ilmu Ma'idat Keminah Sama Almar Ma'aman Ahab Itu Sajian Dari Allah Sadaqallah Adin Semoga Istiqomah Siap Istiqomah Siap Ya Allah Mari kita Sama-sama Istiqomah Inna Salati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Lagi Inna Salati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mati Lillahi Rabbil Alamin Lagi Inna Salati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Nah Itu Yang Kita Bawa Di Hadapan Allah Dan Kita Selalu Berikran Yang Nanti Salat Kita Itu Kita Bawa Sampai Mati Kita Dan Nanti Salat Yang Akan Bicara Salat Yang Bicara Bukan Lesan Kita Lungun Lugit Bula Inna Salat Mermelek Mermelek Ya Allah Ini Gak Gak Bisa Diputus Sadaqallahuladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sadaqallahuladzim